ini kita mau ngomong kan gak? jangan lupa di share di share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa kita ada ikon pok? 7 akan mau bikin klok nih terlalu satu membernya apaan tuh? karena dia lagi ada urusan biasalah urusan coaching jadinya kita berlima tapi besok ada pelan-pelan tuh satu iyalah live comment and subscribe ayo jangan lupa di share make out eh tadi gue ngomongin ngomong mandi sama orang tuh kan gue kan pengen lupa ngece karena gak ada orang terus kayak gini ada orang juga aduh gue mainin selam air kayak gini-gini gue tunggu di orang itu kan gila-gila banget eh gak keluar-gila terus gue bilang aduh mana mau bayi ahah ya daya-daya silahkan ngerti ha? silahkan ngece silahkan ngece ha? minum kemudian gini jadi kita ngomongin jadi kita ngomongin video kan di video ini video ini ya udah kehabisan 3 yang mau buat apa ayo kakak mitri baca komen-komennya ada yang komen itu katanya kita disuruh ada yang bilang nih loncat dengan daunan yang 4 iya lu asik banget bang iya jika dulu jangan lupa tab-tab layar bang beri terima kasih lu punya duit? lu punya kuasa kita kan sama bau sendiri tadi udah ngobrol udah kaca kita, ya kan? terus ini lagi kita bakal belajar nih ntar sama kau kita ngelirin dan juga bareng-bareng yang tau lagunya asik boleh request doang request apaan itu katanya itu katanya ada apa 13 apaan tuh? beranjak di wawah? boleh ayo kasih Tidak, Tidak. saya juga lagu pertama request Amin paling serius dong saya juga lagu pertama request Amin paling serius dong kita udah selesai bikin video buat hari ini mau dilanjut besok gak? besok kita lanjutin lagi ya? tungguin terus tapi-nya besok lengkap loh selamat datang selamat datang halo guys jadi disini kita tuh lagi makan sebelah aku gak makan sebelah tapi kita tuh kekasih jangkrik cari makanan terus kita disengel mobil spionnya kena duit juga duit gak? kena pernah ada pengalaman horor gitu gak sih? di rumah atau dimana gitu belum ada gak? ada gak? kita sekolah aja jadi kemaren pas itu lagi kemaren pas aku enggak nyundung dan ke kantin sebetulnya pintunya tetap-tetap sendiri itu gudang yang di di kantin sebelumnya aku udah nunjuk dong kemudian itu juga untuk sendiri gua pernah bapet gua pernah bapet gua selalu ini gila dan parcul di rumah ada hmm waktu itu gua baru pagi latihan selat malam-malam dan gua tuh posisnya lagi hari pertama dan gua tuh kan jadi di bawah tuh kan kipasnya dibawa ke atasnya loh ke kamar nah waktu gua mau ambil kipas gua gua kan iya di jendela gila terus di jendela luar itu kan bakon bakon kan buat yang umur gitu nah disitu gua tau gak sih gua masuk kamar ambil kipas gila gila betar langsung sudah pengambil kipas gua ngati jendela gua ngasih putin gua ngasih putin kenatan cuman apa sih? bajunya doang baju merambut gitu gua gak bisa gerak gua gerak tuh gak bisa jadi kayak gua prins gitu selama gak ganggu sander hap tapi waktu kita kasih kakak kuyo ngasih sander hap gua tau gak sih gua gak ngasih pojok ya itu ga nyanyinya pojok kan itu kenyaku gua tetep datang pagi-pagi masih sendiri gak gila gitu gua kayak wajib mulai sendiri pagi-pagi dateng gitu itu tuh istilahnya kayak sebalur rame kayak pasar ngapain pet walaupun di belakang kan walaupun tapi dia walaupun di belakang tuh dia memang kayak face pasar banget nah lo yang laki2 di dimana tuh kan tidurnya dari sebelum ini ya tapi orangnya sholat, lu pada diem gua tuh baru-baru bang dia ngumpulin nyawa dulu, lalu bangun-bangun nyawa orangnya ngumpulin nyawa dulu, lu kan bisa ngimpi juga gua kan diem, gak diem gitu kak, itu sebuah waktu temen lu diem samperin lu kenapa, dia nangis gitu, terus dia bilang gua takut kak, gua takut, wah gua bingung itu lagi pengen lima kan terus gua bilang sama dia, lu sesuai agama lu, tapi dia tuh gua ngomong takus gua jadi keselangan, akhirnya dibodohin aja sesuai agama gua, gak ada dalam hati terus gua nyoba lawatnya kayak Tuhan, Tuhan jangan naik paksa Cekera metal, keren kan? jadi disini kita udah selesai makan, nah disitu kita ngomong ini kita akan cerita random ternyata itu pas saya sampai, jadi kejadiannya itu pas malem, jadi tuh saat itu aku itu tidur pas jam 4an terus bangun-bangun itu jam 9 malem saat itu dibangunin sama mama dan saat itu dibangunin mama sama papa itu karena mama sama papa tuh mau pergi ke luar mau beli ke luar apa gitu terus udah kan, nah saat itu aku lagi buka tiktok sambil pake earphone gitu kan terus saat tiba tuh kayak ada perasaan gua enak gitu loh kayak perasaan takut gitu loh kayak seandainya lu harus lepas earphone nya gitu terus lepas kan terus saat tiba pintu kamar aku tuh udah ngetop 2 kali tok-tok terus keke, soalnya itu kayak suara momen gue gitu loh udah kan abis itu, situ takut banget karena emang saat itu mama gua dateng ketika pas gua masih pake earphone abis itu kedaulah, karena kan pintu rumah gua kan pintu pagar gitu, pintu besi gitu kan jadi itu gerisikan kalo digeser gitu makanya dia gak ada sama sekali gak ada suara motor juga terus diketop 2 kali tuh kayaknya terus gak tau, kenapa tuh disitu tuh badannya pada diimu semua gitu loh badan gua kayak gak bisa geres sama sekali kayak kaku gitu loh kayak keram gitu tiba-tiba dia takut belasanya sama batu kalian tau kan tangga rumah gua? iya gua gak tau gua yang tau kan nah, jadi tuh pas naik eh pas mau turun itu tuh jam berapa gak tau karena disitu keblad mau ke air buang air kecil kan iya dia tiba-tiba di tengah-tengah yang gua taruh sepatu tau gak? rak sepatu ada yang duduk iya pas mau turun dia gini nah gini ngeliatin ke atas gini kayak langsung siit ciliran 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 cewe cowok? cewe? gak bakal ini terus dari situ dengan pedenya gua turun aja dan merem lagi nyampe meremai sambil ngelangkah kakinya pelan-pelan tangga gitu loh kayak nyari-nyari tangga kayak kalo terus dari situ pas melek ilang pas udah nyampe turunnya itu kayak setan nya tentunya ilang mantu tangganya ilang udah turun udah turun manis dong mau air dicil dong di rumah udah susahin banget cucu di rumah nyata kan kek lagi kan kamu tidur lagi kan tidur lagi tiba-tiba udah di atas yang itunya itu loh di atasnya gitu bener-bener di atas gua mau naik kayak gini ini kenapa? kayak gitu udah kayak gitu lu kenapa sih? lu kenapa sih? iya jadi gua pengaruhin mungkin pokoknya gua tidur kan sebelum azad kan gua tidur dulu dari sebelum azad azad yur nah terus abis itu gua emang ngimpi horor makanya gua bilang takut itu tuh gua tuh ngimpinya gua dibawa sama mereka terus gua dibawa ke alam gaibil kalau lu tau gak tau apa yang lu dibikin satu sasarin kayaknya lu gak bisa pulang lagi untung lu kembali makanya gua bilang takut takut yang ngambil sabuk oh iya iya ini kan saya namanya gue atau saya saya jadi kan gini weir gitu jadi gini weir kan gua kan apa ya mau ngambil sabuk gitu kan nah ngambil sabuknya itu di kuburan di daerah Bekasi nah kan sebelum main kuburan itu di depan kuburan itu ada lapangan besar nah dan itu emang gelap dan itu emang gelap banget nah disitu gua lagi nunggu untuk jalan masuk ke kuburan disitu gua duduk ngaduk ke arah rumah warga gitu nah di kuburan diem dulu dong orang lagi ngomong nih terus waktu apa namanya kan lagi duduk kan ngaduk itu kan ke dalam rumah warga nah jadi rumah warga tuh kayak tau gak sih kayak ada kayaknya pager tapi tuh dia dari apa sih tenang itu nah disitu tapi itu cuma setengah doang dan disitu gua ngaduk tau gak sih ada perempuan tapi dia tuh lagi duduk di atas pager itu tapi dia belayu 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 kaki nah gua gua kata gua gua udah feeling emang dari awal kayak aduh kayak udah gak beres masuk ke kuburan yang waktu gua udah masuk ke kuburannya kan gua nyari nyari doang tuh samuk ke dalam kuburan dan gua tuh harus ngajar ke satu dari kuburan satu ke kuburan lainnya dan tapi gua dapetin malah di pohon kuburan itu kan gua harus keluar jadi pintu masuk pintu masuk pintu masuk waktu gua membesar buka sama pintu kuburan itu beda jadi gua harus ngeliatin tempat yang beda nah disitu gua kan jalan sendirian dong dengan adanya yang gelap gagal hangus sama sekali dan disitu banyak kayak beling beli gitu gua sebenernya nyati jalannya nah waktu gua lagi jalan itu tau gak ternyata datang belum kuburannya itu ada mas-mas belakang pelapernya di pocong jadi tapi gak tau yang apa yang jadi pocong itu nah tapi kalo yang ada sebenernya tapi kan gua gak bisa sampe ke ujung-ujung kuburan itu ya dari itu emang ada tau gak sih apa ya gua waktu sebelum ngambil apa sih sabuk sebelum aku ambil sabuk kalo di dalam itu kan ada pohon itu kan nah di pohon ini udah paling ujung akhir buat gua ngambil itu pohon nah disitu gua tuh gua mau nerobos karena kayak udah kayak disembuka dan disono gitu dia kayak yang ngajak buat ke masuk lebih jauh lagi ke dalam kuburan gitu terus gua dipanggil sama mas-masnya dia kayak ngapain kamu kesana gue udah ngelomelin yaudah gua ngelompi kan ya kan gua nanya gua kan waktu udah nyampe ke tempat posnya gitu ya gua nanya masih sakit misalnya dia begini-gini terus katanya iya emang ada digituin gini dan setelah dari situ setelah dari kuburannya itu beberapa hari kemudian itu temen gue yang lagi halangan keserupan misalnya dia tuh masuk ke kuburan itu dia halangan udah udah dibilangin kalo lagi halangan jangan mau suok gitu dan dia tuh maksain karena dia gak mau takut dia apa-apa gitu dan vlog tulisnya itu gua yang gak tau ya gua diceritain sama dia itu yang keserupan katanya gua tuh ada yang ikutin juga dari kuburan Nen-nene oke guys uh sekian vlog dari kami si you goodbye bye bye bye